Hai jumpa lagi dengan Kamil motor ini kita mau style clap pishut 206 karena banyak request ya untuk style clapnya ini kita coba ini ya cara style clap ini videonya terpisah saya bikin karena kalau digabung ke video yang utamanya kepanjangan ini cara style nya seperti ini nih pakai oret-oretan dengan lupir nggak lupa biasanya ini nomor clap nomor satu ini satunya dari sini ya episode dari belakang nomor nomor satu dulu ya nomor satu ini kita putar sampai dia menekan abis ya ya sampai menekan abis nomor satu ini nanti yang bisa tell to in in nomor tiga nomor tiga tuh ini ya 123 yang ini kita setel yang ini yang sorry yang intake yang apa yang intake ya maksudnya terus yang exhaustnya nomor 4 nomor 4 itu yang ini yang setel ya nanti ini lagi proses nanti kita coba praktekin ya kita coba praktekin ini kita lagi nomor satu kita dibikin neken ya nomor satu yang exhaust yang exhaust yang menekan lagi diputar terus puternya dari dari puli ya bisa dari puli puli kreknas diputar belum man coba lagi belum daya dikit lagi coba dikit lagi enggak mengatur oh iya sip ini udah neken ini udah udah menekan ya jadi puternya disana di bawah dibawah di puli di kreknas diputar ini dia neken ini nomor satu neken yang setel adalah nomor 3 in 4x 3 in 4x setel yang ini ukurannya 20 yang ini ukurannya 40 yang x40 ya pakai siapkan puller puller terus kunci 10 biasanya sama tang ya kita coba ya jadi caranya itu dimasukin ke celah ternyata yang ini setelnya kurang ya kurang dari 20 maksudnya kelebihan terlalu longgar ya terlalu longgar nih ukurannya itu namanya puller-puller ukuran 20 jadi longgar nanti kita akan setel biar ya tidak longgar ya setelnya buka bau 10 ini ya seperti itu ya longgar jadi harusnya seret keadaannya seret nih lagi di mau coba di setel ya buka penguncinya nah setelah penguncinya dibuka dikencengin buat yang tengahnya ya sedikit nanti itu buat nahan aja tangan ya nanti kalau ngencenginnya bisa pakai tangan feeling aja kalau udah longgar sekencengnya tangan sekencengnya tangan nanti ditahan lagi baru dikencangkan nah ini coba bang nah ininya di dikencengkan sekencengnya tangan setelah itu baru yang ininya penguncinya dikerasin biasanya itu pas tapi ditahan ini pakai tangan lagi supaya nggak muter itu aja caranya dilakukan untuk semuanya kalau keras bisa pakai tang jepit jadi kalau kadang ada yang keras lihat di jepit aja pakai tang setel nah baru dikendorin buat 10 nya bisa nah kalau udah kendor baru kita setel ya soalnya kalau nggak kendor susah ya kita ulang caranya sudah dimasukin fuller ke bawang kencengin kalau sudah kenceng pakai tangan dikencengin bautnya ya seperti itu dikencengin nanti setelah semua selesai baru dicek lagi ya kekencangannya sekarang sih asal kenceng dulu nah itu biasanya dia seret seret ya nah ini sudah seret ya kalau kita masukin fuller dia sudah keras ya seperti itu ya ini lakukan untuk semuanya nanti cek lagi kencengannya nanti kalau sudah selesai ini yang nomor eh empat longkar ya ini nomor empat tuh disini nih ngeliatnya jadi kita ulang jadi ini nomor satu yang menekan ya nomor tiga in di setel nomor empat in di setel X di setel maksudnya tiga in empat X nah di setel caranya sama kayak tadi ini bautnya dikendorin dulu sekendor-kendornya jadi ini baut sama penguncinya itu harus kendor ini kalau keras pakai tang setel lagi tang jepit ya kalau keras biasanya sih tidak semua keras sih kalau dia harus kendor karena kan nanti pakai tangan itunya ya caranya seperti itu ini lakukan untuk semuanya seperti dia yang tadi caranya sama dengan nomor satu ya kalau udah kendor ya tinggal setel lagi ya tadi udah kendor ya jadi sekencengnya tangan itu baru kita kencangan pengikat baut sekolohnya tapi yang tengahnya itu ditahan pakai tang supaya nggak muter ya sama yang lain ya semua sama di gitu keras dong udah pas ya jadi masuknya seret gitu bukan keras tapi seret ya berarti pas terus setelah itu selesai tinggal nomor tiga ya yang diatasnya nomor satu sudah tinggal dibawahnya nomor tiga kita putar lagi disini disitu ya putarannya di flywheel disampai ini nekan nomor tiga jadi klub nomor tiga X itu harus menekan ya nih taunya kan ini lebih rendah daripada ini ini lebih rendah berarti dia sedang menekan menekan abis ya ini ke dalam ya menekan lebih rendah daripada ini daripada ini ini lebih rendah seperti itu di piling aja ya kelihatan nah nanti kalau yang ini nomor tiga disetel seperti ini menekan lagi apa lagi nekan ya yang disetel adalah nomor empat nomor empat in sama nomor sorry ya nomor empat in nomor satu X ingat kalau nomor satunya adalah di belakang ya kalau pisut itu gimana pas nah itu pas katanya masuk 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 jadi sudah pas kalau yang sana tinggal yang nomor nomor empat mang yang berapa oh nomor dua ya sorry nomor dua oke longgar nah berarti yang disetel nomor dua yang sana gak disetel karena sudah pas ya sudah masuk jadi berulang-ulang terus ya seperti itu ya jadi kayaknya cukup ya caranya seperti itu setelah nomor ini ya nanti ngurutin ini aja yang ditulis diputar lagi yang bertiga sudah berarti nomor empat yang nekan nomor empat yang ini nih ya sudah menekan nomor empatnya ini lebih rendah daripada yang lain nanti kalau nomor empat sudah menekan yang clap berarti yang setel nomor dua dan satu dua nya si in satunya yang X nah ini kenceng ini gak gerak sama sekali ya ini yang mau disetel jadi pentingnya setelah seperti ya karena saya suka kalau udah di top OH ya gitu tidak beraturan kecuali yang hidrolik ya seperti 406 307 207 itu sudah hidrolik tapi kalau yang 206 masih ada setel-setelannya ya sama aja ya dikenorin ditahan ini yang X dulu ya 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 sana bagus yang nomor dua seret juga pas atau gimana kenor kurang jadi nomor dua in kendor terus nah sama ya tuh lagi disetel karena ini tadi seret hampir tidak bergerak ya jadi kita harus ukur ukurannya kan 40 40 ya 0,4 mili maksudnya tuh lagi di setel pas terlalu keras atau pas kalau dia masuk pas berarti ya tadi gak gerak ya nah ini sudah sudah masuk ya tuh ini sudah gerak oke tinggal yang nomor ya tadi tidak ada suara ketek-ketek-ketek gitu ya karena tidak gerak nah ini nomor dua terlalu seret juga eh longgar oh itu terlalu longgar jadi lebih dari 20 ukurannya jadi kita setel juga ya jadi gitu tidak beraturan ya ada yang kesempitan ada yang kelonggaran makanya perlu di setel ulang ya ini lagi dibuka lagi jangan pesen ya agak panjang videonya biar ini biar paham soalnya banyak pertanyaan cara ngetel clap gimana gitu jadi ini biar khusus aja nanti judulnya style clap episode 206 ya jadi biar nanti orang kalau searching lebih dulunya kan suka digabung ya videonya tapi kalau searching susah ini khusus ya style clap episode 206 oke terakhir nomor dua jadi ini style yang terakhir ya nomor dua yang tadi kan sudah nomor ini yang terakhir nomor dua nomor dua sudah nekan sudah nekan nomor dua berarti yang style satu sama tiga satu in nomor tiga x gimana bang ukurannya pas kenor yang x nya kendor tuh dikasih 40 tapi kendor masih jauh ya coba ini in nya nomor satu in gimana sama kendor jadi dua-duanya di setel ya karena terlalu lebar terlalu kendor ini mau di setel ya kita lihat proses dulu setelah ini nanti nanti penyetelan terakhir nomor tiga kalau sudah ini berarti sudah selesai ya tinggal nanti ngelakuin tes ulang di tes lagi setelah itu kita kencengin bautnya semua tes ulang tuh ngecek aja untuk memastikan udah semua bang udah setelah itu ya dikencengin semua dulu bang baut bautnya baut sepuluhnya yang tadi itu semua dikencengin di cek ulang setelah itu nanti di pengecekan pengukurannya semuanya ya ini untuk memastikan aja bahwa sudah sudah kencang ya kepencangannya nggak usah ditahan nggak apa-apa bang kalau pengecekan untuk pengecekan aja oke semua kecek bautnya ada delapan ya delapan yang harus kita cek delapan baut semuanya kita cek setelah itu kita putar terus di cek aja pengecekan untuk setelah itu ya setelahnya apakah sudah benar-benar pas kalau udah gitu tinggal tutup ininya ya tutup klapnya kita tutup seperti itu ya ya pengecekan ada nomor satu lagi yang nekan yang dicek yang nomor tiga dan nomor empat tiga in 4x yang dicek nah seperti itu ya dilakukan untuk semuanya kalau itu udah selesai kita pengecekannya tinggal tutup klapnya tutupnya kita tutup kita ganti sealnya ya biar nggak bocor olinya seal tutup klapnya ya mungkin itu dulu ya untuk kerjaan ini karena untuk oke sampai nutup ya setelah ini kita tutup jadi kalau untuk penyetelannya sudah selesai tinggal ini pengecekan untuk memastikan saja bahwa yang setelan tadi itu benar kalau udah itu udah selesai ini terlihat dulu jadi yang awal dipasang ininya dulu baru ada ini nih kiri kanan baru tutupnya dikasih 2 biji sini udah itu doang cara itunya tutup klapnya oke ini hasil-hasil dari seorang klap ya suaranya sih tidak ada suara klap ya sudah melihat caranya sel klap ya seperti tadi step-stepnya karena ada permintaan jadi itu adalah video terpisah dari yang popoha ya terimakasih sudah menonton video ini selamat menikmati